Beberapa waktu belakangan, lari maraton memang banyak digandrungi oleh para selebriti tanah air. Tidak hanya bertujuan untuk melatih tubuh, tetapi lari maraton juga biasanya dimanfaatkan untuk menggeleng dana. Salah satunya seperti yang akan dilakukan Chico Jericho. Ia bahkan sengaja vakum dari dunia akting demi dapat mengikuti perlombaan lari maraton yang akan dilaksanakan di negeri Ratu Elizabeth. Selamat pagi. Hari ini kita threshold run. Pokoknya lari-hari ini harus tambah. Rame dan harus tambah. Sekarang ini emang lagi belum ngambil film dulu, karena emang lagi persiapan buat maraton bulan April di London, ikut London Maraton. Jadi emang gue lari ini buat fundraising, untuk konservasi gajah. Walaupun belum pernah memiliki pengalaman mengikuti lari maraton, namun aktor 33 tahun ini optimis. Bisa mendapat hasil yang maksimal. Untuk maraton sendiri sih ini untuk yang pertama kali banget nih ikut lari maraton full 42 km. Tapi yang bikin gue semangat ini adalah karena ya gue melakukan ini untuk charity. Gue melakukan ini untuk ekosistem gajah yang ada di Indonesia khususnya. Karena sekarang kita lihat sering-sering banget gitu terjadi konflik antara gajah dengan manusia. Dan apa yang gue lakuin ini, hasil dari charity setelah gue lari, maraton kekumpul, akan beli makan gajah untuk membatasi. Gimana supaya gajah dan manusia bisa berhidup berdampingan dalam satu harmoni. Supaya gak terjadi konflik lagi, supaya gak ada lagi gajah yang dibunuh. Lalu persiapan seperti apa yang sudah dilakukan Ciko untuk menghadapi lomba lari maraton tersebut. Sekarang ini lagi loading karbo gitu karena menurut orang-orang yang sudah berpengalaman sebelum race, sebelum mulai maraton, itu yang benar-benar harus ada karbo yang cukup, protein yang cukup. Jadi itu jauhin makan minyak, banyakin yang rebus-rebusan, latihan juga setiap hari, seminggu minimal lima kali. Dan setiap hari minggu itu harus cukup lari, long run.